Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik serta tetap semangat. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Kodam Jaya untuk bertemu langsung dengan Panglima Komando Daerah Militer yaitu Majen Untung Budi Harto. Pada segmen kali ini kita akan berbincang mengenai kehidupan sisi lain dari Majen Untung Budi Harto. Dan berikut liputannya. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak, pertama-tama saya mewakili tim redaksi poskota mengucapkan selamat atas jabatan yang baru Bapak Emban. Semoga amanah dengan tugas-tugasnya ya nanti. Dan sehat selalu dan utamanya bahagia selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, kita telah melaksanakan protokol kesehatan di sini dengan vaksin juga. Terus kita akan berbincang. Kita boleh melepas masker ya? Iya, kita lepas maskernya supaya enak ngomong ya. Iya. Kalau melihat Pak Majen Untung Budi Harto dulu tuh waktu kecilnya tuh seperti apa sih Pak? Aku penasaran banget didikan seorang Majen Untung Budi Harto tuh dengan didikan orang tuanya tuh seperti apa sih Pak? Iya. Kalau kita bicara sejarah masa lalu, saya itu kan seorang anak yang dilahirkan di sebuah kampung, desa yang namanya Duku Benda, desa Pangka, Kabupaten Tegal. Umur 5 tahun itu Bapak saya sudah meninggal. Jadi saya dididik, dibesarkan sebagai anak yatim ya. Mulai dari umur 5 sebelum saya sekolah. Dan tentu saja yang banyak menidik yang mewarnai saya dan ibu saya. Seorang ibu ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian Bapak berapa bersaudara tuh? Saya anak yang ketujuh dari tujuh saudara. Berarti paling bontot ya? Paling bungsi. Paling bungsi. Iya, betul. Terus gimana Pak cara ngatasiin peran seorang Bapak, sosok Bapak yang kehilangan itu dari umur 5 tahun? Itu karena ibu saya luar biasa. Meskipun dia seorang janda dengan menghidupi tujuh orang putra. Tujuh-tujuhnya putra? Iya, enggak. Tiga putri, empat putra. Tapi menurut saya luar biasa karena dia berusaha untuk mensekolahkan anak-anaknya. Kemudian juga membekali dengan pendidikan. Itu yang saya rasakan. Jadi ibu saya sudah mendidik saya begitu susah. Maka dari itu sebagai anaknya tentu saya mesti berbakti kepada beliau ya. Bapak, menjadi majel itu sudah cita-cita kecil dari, cita-cita Bapak dari kecil atau gimana Pak? Iya betul. Saya kebetulan dulu waktu SD, sekolahan saya itu di depan asrama persis. Itulah kakak ipar saya itu bertugas di situ. Jadi saya tiap akhir itu melihat mereka latihan. Di atas itu kan kalau nggak salah, dulu kompi morbe, mortir berat 120 mm. Saya lihat mereka latihannya juga bongkar pasang senjata ya, mortir itu dibawa lari dan sebagainya. Itu yang membuat inspirasi saya, wah kayaknya kok enak. Saya melihat komodernya, kombinya menggunakan mobil jeep, kayaknya agak-agak agak muda-muda gitu kan. Terus anaknya, anak buahnya semangat-semangat lari-lari itu. Itu saya kira yang mendorong saya untuk kemudian mempunyai cita-cita jadi antara. Kemudian hobi Bapak? Dari kecil itu apa sih? Dulu saya kebetulan kalau di kampung itu ada klub bulu tangkis. Kalau di sekolah rata-rata dulu itu olahraganya bulu tangkis ya. Kita sering main dari kampung ke kampung, pertandingan antar kampung ke kampung itu dulu kita lakukan waktu kecil. Iya sering kita kadang-kadang minggu kita nantang kampung sana gitu, untuk bermain di tempat kita atau kita diundang ke sana. Dulu kan ringan saja, paling air minum sama kue sedikit-sedikit. Kayak sekarang pakai hadiah segala macam, dulu ringan. Kita kalau bertanding itu paling, yang penting ada air manis, satu teko, kemudian ada kue-kue kecil, udah jadi, ramai gitu. Dulu Bapak main single atau double tuh? Kadang-kadang single atau double double, agak bagus masalahnya dulu di kampung itu. Kalau di peringkat kampung ya bisa nomor dua, tiga lah kayak gitu. Sehingga kadang-kadang dipasang double pertama. Ingat nggak pasangan double itu sama siapa Pak? Ingat nggak dulu? Dulu sekarang mas Trisno kalau nggak salah itu, pemain yang dia nomor sakru, saya nomor duanya itu biasanya dipasangkan untuk mengalahkan lawan. Berarti mas Trisno ya teman-teman? Iya, iya, iya. Tetangga saya itu kebetulan. Dia jago karena lapangan di depan rumahnya dia. Kalau saya kan agak jauh. Sekarang kita ya olahraga nge-gym-gym sedikit, jalan, lari-lari jogging dikit. Bapak tuh hobi nonton film nggak sih? Film yang ikuti nggak? Oh, hobi banget. Kalau film hobi banget. Apa tuh Pak? Filmnya macam-macam. Action saya seneng James Bond, hampir semuanya saya tonton. Kalau bisa diurutin lima film versi, Bapak yang terbaik itu apa? Saya suka film yang agak intel-intel sedikit ya. Jadi film-film James Bond dari dulu main Sinconery sampai yang terakhir Daniel Krik ya. Itu saya nonton semuanya. Kebetulan itu terkumpul juga di Mola dan Netflix ya. Jadi kita sekarang bisa menikmati itu lagi. Iya, iya bisa. Tapi rata-rata kalau film action yang seperti itu saya suka. Makanan yang paling Bapak suka itu apa Pak Bapak? Hampir seluruh makanan ya. Saya nggak spesifik satu makanan. Tapi hampir semua. Kalau saya ke Tegal, makan sate, makan sauto, itu khas Tegal yang saya suka. Dari kecil memang gitu. Kalau sekarang ya, kita rasa anak-anak kita yang agak Eropa atau Jepang juga suka juga. Pokoknya pemakan segalanya lah. Bapak sekarang udah berkeluarga, ya kan Pak? Ketemu Ibu pertama kali itu dimana Pak? Bisa diceritakan nggak? Iya, saya dari kampung kemudian penugasan pertama saya itu di Serang, grup 1 Kopang Suserang. Saya termasuk orang yang cupulah, jarang bergaul. Sehingga saya dapat tetangga rumah sebetulnya. Saya ada mes, kemudian samping itu ada tiga gadis lah di situ ya. Ada tiga gadis, ada empat gadis kalau nggak salah, empat gadis sekarang. Saya dapat salah satu di antaranya. Di kesempatan setelah pulang tugas dari Papua, gitu. Kebetulan ada duit, berani ngelamar, dan mau ya sudah jadi. Oh, nggak pacaran dulu berarti Bapak? Ya, pasaran kita kebetulan banyak tugas ya. Jadi pasarannya apa yang surat-suratan ya, surat, gitu. Waktu kita ditim-tim, surat, itu kan hiburan kita ya. Kita kirim, datang seminggu lagi, datang seminggu lagi, datang seminggu lagi, gitu. Inget nggak Pak, tulisan pertama buat Ibu? Ya, gombal-gombal lah biasa, untuk hiburan lah. Untuk komunikasi lah, yang menarik-menarik, yang lucu-lucu. Tapi saya udah lupa juga. Sekarang dikarunnya berapa anak Pak? Dua anak, sesuai dengan anjuran pemerintah. Dua anak cukup. Cewek-cowok? Satu cowok yang pertama, satu lagi cewek. Baik Pak. Nah, bisa diceritain nggak Pak? Makanan kesukaan dari masakan ibu itu apa? Ibu itu paling masak. Sekarang sih sukanya yang apa ya, masakan-masakan yang organik ya, seperti kalau saya suka ikutin ikan, terus lalapan, saya suka itu. Ibu sering masak itu berarti apa ya? Iya, dan dia sekarang kan pendeliti, supaya nggak terlalu gemuk ya, dipatesi lah gitu. Baik Bapak, nah menurut Bapak nih, menciptakan keluarga yang harmonis itu apa, gimana sih Pak? Ada tipsnya nggak sih? Saya dengan istri itu sangat terbuka, sangat terbuka. Saya tidak ada rahasia, tidak ada, saya nutup-nutupi nomor handphone dan sebagainya, boleh akses setiap saat, boleh ngambil duit setiap saat, di kantong saya selalu ngomong, jangan sampai saya mau pergi duitnya hilang kan. Saya mencoba seperti itu, supaya dia percaya dengan saya juga tidak ini. Kemudian komunikasi juga lancar gitu ya, intinya saya seperti itu. Terbuka dan komunikasi ya Pak ya. Terbuka dan komunikasi yang baik. Baik Bapak, kemudian Bapak, balik lagi ke profesi ya Pak ya, menjadi seorang pangdam itu pernah terpikirkan nggak sih buat Bapak? Saya merasa jadi pangdam itu takdir. Meskipun kita juga sebagai tentara bercita-cita untuk menjadi pangdam ya, tetapi dengan kondisi umur dan leading yang sudah menurut saya, kan sebentar lagi saya pensiun ya, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi tiba-tiba pimpinan menunjuk saya untuk jadi pangdam. Maka dari itu ini sebuah amanah yang luar biasa yang menurut saya harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Kalau rasanya pertama kali dapat jabatan, gimana Pak? Ada dua dalam pikiran saya, yang pertama tentu saja bersyukur. Yang kedua, saya yakin syukur itu juga perlu tanggungjawab yang harus saya pikul. Itu saya kira tidak mudah. Karena makin tinggi pangkatnya seperti saya, ada 13.000 orang yang menjadi tanggungjawab dan keluarganya. Ini saya kira bukan pekerjaan mudah. Tetapi sekali lagi, karena saya merasa itu adalah sebuah takdir, saya yakin, saya yakin-yakinnya Tuhan pun akan menolong kita. Menurut saya, dalam perjalanan karir saya itu, saya selalu mendapat surprise. Saya tidak pernah berpikir, saya mau ke sana, kemudian saya ke sana. Enggak. Tetapi saya surprise. Kadang-kadang, saya ingin ke sana, saya dikasih yang lebih baik. Misalnya dulu, waktu saya jadi dandindam ya, saya mau jadi dandindam mana, perkiraan saya, mungkin saya balik lagi ke Ambon. Tapi kemudian saya ditaruh di Magelang, di kampung saya lah, Magelang itu, di Jawa Tengah ya. Kemudian setelah itu, apalagi ini? Eh, tahu saya di Bangga Belitung. Eh, tahu saya, saya tahu. Jadi saya tidak pernah ada informasi sebelumnya yang saya dapatkan saya ke sana, termasuk saat ini. Baik Bapak, kenapa Bapak memilih karir di TNI? Kenapa enggak jadi PNS gitu Pak? Ya, saya kira, tadi saya katakan, kayaknya saya jadi antara pun takdir juga. Karena sebetulnya, benar ini, karena sebetulnya saya dulu tidak bercita-cita. Saya daftar akabri itu karena ikut-ikutan teman. Jadi ada teman yang mau daftar akabri, kan dulu kita over ekspektasi lah. Eh, kok bisa administrasi lulus, balik lagi ke sana, kemudian tes fisik, eh lulus. Kemudian mental ideologi, kesehatan, kemudian sampai ke Semarang. Di Semarang ada pantukir ya, kita tadinya agak jiber juga karena Purwakerto dan Semarang jadi satu pantukir. Wah lulus apa enggak ya, dan sistem dulu kan kita pengumumannya kan dikirimin surat atau lewat radio. Pengumumannya lewat radio, pengumuman kepada ini-ini untuk menghadap Kodim gitu kan. Kita menghadap Kodim, ternyata lulus kita dibambil lagi ke Purwakerto, sampai ke Magelang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Bapak selama ini merasa insecure enggak? Enggak pede gitu ketika dapet jabatan gitu. Oh enggak, saya selalu. Kayak kepikiran gitu. Kita termasuk orang di TNI itu ya, termasuk orang yang dipersiapkan untuk menjabat. Satu step di atas kita. Kalau kita seorang sekolah suselapa yang akan menjadi seorang kapten gitu ya, tapi kita sudah dikasih pelajaran untuk mayor dan sebagainya. Jadi kita selalu siap, apalagi kalau kita memandang, ah itu senior kita juga bisa, gitu kan. Ah itu kawan kita juga bisa, gitu kan. Itu yang menjadikan kita menjadi pede. Nah, suka duka Pak. Suka dukanya Bapak menjadi seorang majen untuk Budi Harto. Sukanya banyak. Sukanya banyak, dukanya sedikit. Kita itu karena TNI ya, tentu saja yang kemudian kita rasakan itu adalah pertemuan dengan anak. Kalau istri kan kadang ikut. Kalau anak kan enggak bisa. Meskipun misalnya kita tinggal di Jakarta, tapi kan kita bisa mendidik anak kalau satu minggu di Bandung, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita tugas di Papua, gitu kan. Ditinggalkan itu bisa tiga bulan, empat bulan, itu baru ketemu. Meskipun di daerah damai kita enggak tugas, misalnya. Demikian pula waktu kita di, misalnya di Magelang, meskipun kita di Magelang, anak kita kan enggak ikut. Karena sudah kelas enam, kelas SMP, gitu kan enggak mungkin dibawa. Ya, saya merasa saya tidak maksimal mendidik anak saya dengan ini. Benar-benar itu dipasarkan dengan ibu. Karena yang paling sering ketemu dan memungkinkan untuk bisa ketemu dengan anak-anak, ibu. Terakhir ya Pak, ada kalimat motivasi enggak sih Bapak yang selalu Bapak pegang? Ya, saya selalu berpikiran positif pada siapapun. Jadi, siapapun orang yang dekat dengan kita, saya ukur dengan positif. Sehingga saya pikir kita harus menjalin persahabatan, relasi yang baik dengan setiap orang. Saya kira kalau dengan seperti itu, kita akan hidup lebih baik. Demikianlah perjumpaan kita bersama Majen Untung Budi Hartol, Panglima Komando Daerah Militer Jaya tahun 2022. Saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.